Intro Saya percaya Akhirnya setelah diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa atau Musdalup, Pengurus Lurah dan Pamong Paguyupan Semar, dikukuhkan oleh Bupati Gunung Gidul H. Badinga di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari. Pengurus Paguyupan Semar masa fakti tahun 2020-2022 diketuai oleh Heri Yulianto, Lurah Ngeloro, Kapanewon, Sabtosari. Ada pun pengurus lain yang turut dilantik, diantaranya Suhadi, Lurah Pacarjo, Proji, Lurah Karangawen, Wardoyo, Lurah Selang, Hendri, Lurah Ngestirejo, Suyanto, Lurah Ndengok, dan Palio, Lurah Rejosari, sebagai Wakil Ketua masing-masing bidang. Untuk Sekretaris, dijabat oleh Sukiyarto, Lurah Mulo, Alifta Zuleikha, dan Juniarti Sri Wahyuningsi. Kemudian untuk bendara, dijabat oleh Ermina Kristiani, Lurah Peringombo, Mariyati, Lurah Karangrece, dan Sutyani, Lurah Semoyo. Saat ini sangat luar biasa, dan saya mengucapkan terima kasih sekali, karena sudah ada beberapa yang penjelenggan membentuk desa wisata, agro-wisata, dan lain-lain. Ini penjelenggan mempromosikan, dan juga memasarkan ini dengan IT. Misalnya ini juga tiket, pesanan tiket sudah pakai e-tiketing, ini sungguh luar biasa. Yang mana ini dipromotori, malah dari desa-desa wisata. Hebat untuk penjelenggan semuanya. Padahal kita juga berharap, ini semua nanti dari destinasi wisata ini pakai e-tiketing. Namun, Pak Lurah luar biasa, beserta seluruh perangkatnya, ini sekarang sudah bisa mengambil kemanfaatan dari perkembangan IT yang kita harapkan nanti. Jadi, mudah-mudahan ini nanti, insya Allah, tahun ini, ini semua difasilitasi internet oleh Komenbo. Dan ternyata hasilnya nanti mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Dan ini sesuatu surat, mas kabel akan difasilitasi oleh Komenbo. Ibu bapak yang saya hormati, terutama Pak Buyuban Semar yang berbahagia, saya berharap Pak Buyuban ini nanti mampu menjadi wadah bagi anggotanya untuk saling mendukung dan juga kerserah sama. Dan ini untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakatnya dengan mengoptimakan potensi wilayah kelurahan. Dan saya berharap Ibu bapak semuanya, ini Pak Kades dan juga tamu undangan dan juga ini Pamong Kaluran Semar yang pada kesempatan ini hadir, ini kita dalam menyongsong pemirian Kepala Daerah Serentak tahun 2020 ini, saya kembali mengingatkan kepada para lurah dan Pamong Kaluran, ini untuk menjaga stabilitas, netralitas, serta mampu menciptakan suasana yang kondusif, aman, damai, dan sehat. Sehatnya sangat perlu pada saat ini. Lurah dan Pamong ini harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam berdemokrasi dan semakin dewasa dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga perhelatan demokrasi, pemilihan bupati dan wakil bupati pada tanggal 9 nanti akan berjalan dengan lancar, sukses, demokratis, dan sehat dalam suasana yang tetap kondusif di Kabupaten Gunung Gidul ini dan harapan kami partisipasi masyarakat Kabupaten Gunung Gidul ini tinggi. Kehimbauan yang sudah kami sampaikan kemarin dan hari ini adalah bagaimana kemudian kita semua menjadi wajib untuk turut menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan secara khusus di Kabupaten Gunung Gidul dan secara umum di baik pemerintah daerah istimewa Yogyakarta maupun nanti berkontribusi terhadap kamtifmas secara nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa situasi dan kondisi sedang tidak kondusif untuk di beberapa hal dan ini yang kami berharap dengan adanya forum kami yang memang kami berasal dari semua wilayah, baik di Kabupaten Gunung Gidul maupun DIA ini menjadi support sistem dari bawah untuk bagaimana mengendalikan situasi. Pilihannya hanya ada satu, menjaga warga masyarakat, menjaga kewilayahan, menjaga roda pemerintahan untuk semua berjalan seperti yang seharusnya. Yang kedua, setelah dikukuhkan tentunya harapan kami bisa bersinergi dengan pemerintah daerah baik di dalam kemudian kami, kita semua berjalan untuk roda pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik, sinergitas tentunya saling menguatkan antara satu dengan yang lain di organisasi perangkap daerah. Imawan Matarif mengabarkan dari Kapani Won Wonosari, Kabupaten Gunung Gidul, untuk Gunung Gidul TV. Terima kasih telah menonton!